Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji meminta Kementerian Kehutanan tegas dalam memberi izin konsesi bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Menurut Sutarmiji, sebagian besar kebakaran hutan dan lahan disebabkan lahan konsesi milik perusahaan. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Barat setiap tahunnya membuat gram Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji. Menurutnya perusahaan perkebunan kelapa sawit 99 persen membuka lahan dengan cara dibakar. Untuk itu Kementerian Kehutanan diminta tidak sembarangan memberikan izin perkebunan yang hendak membuka lahan di area gambut. Selain itu Kalimantan Barat dianggap sebagai penghasil CPO terbesar di Indonesia. Namun itu hanya anggapan belaka karena di dalam APBD perusahaan perkebunan dan pertambangan tidak memberikan kontribusi yang signifikan. Kita kalau korporasi itu penegakan hukum. Dengan 50 indikator itu kita bisa melibatkan masyarakat untuk bidang apanya, sektor apanya, termasuk kebakaran hutan. Ini kita sudah jalan. Di semandiri ada berapa yang dibandang? Di semandiri ada berapa yang dibandang? Di semandiri ada berapa. Di sini variabelnya indikatornya gotong royong masyarakat. Kabupaten Landak sendiri tahun ini kita secara spesial menyiapkan anggaran untuk pencegahan. Tahun-tahun sebelumnya kita menunggu status setelah status darurat baru kita mengeluarkan anggaran. Tapi untuk tahun ini akan ada anggaran untuk pencegahan yaitu berupa penyuluhan, sosialisasi, dan upaya untuk membetulkan kelompok-kelompok masyarakat berdua. Karolin sendiri telah menganggarkan dana senilai 1 miliar rupiah untuk mengatasi karhutlah di wilayahnya dan terus menghidupkan pos-pos penanggulangan karhutlah di wilayah Kabupaten Landak. Dari Pontianak, Barlian Pasore, Ainyus, melaporkan.